Program Agroforestry sebagai model pemberdayaan ekonomi masyarakat menuju kemandirian pangan di Papua dan Papua Barat telah dimulai oleh kemitraan sejak tahun 2011 hingga 2014. Tingginya angka kemiskinan dengan potensi besar bumi Papua menjadi latar belakang pelaksanaan program Agroforestry. Program ini telah dilaksanakan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Program Agroforestry bertujuan untuk meningkatkan layanan publik di sektor Agroforestry melalui sekolah lapang petani dan replikasi Agroforestry di tingkat rumah tangga untuk mendorong terwujudnya kedaulatan pangan di tanah Papua. Dengan total anggaran 5,18 miliar rupiah, program ini telah mencapai banyak hasil yang signifikan selama 4 tahun terakhir, seperti terbentuknya 6 sekolah lapang petani atau SLP di lokasi pelaksanaan program. Adanya replikasi Agroforestry di tingkat rumah tangga melalui budidaya organik di Kabupaten Pegunungan Bintang, Jaya Wijaya, Mimika, Kaimana, dan Sorong. Telah terbangun kooperasi peran serta masyarakat. Tersedianya home industri pengolahan pasca panen di Kabupaten Jaya Wijaya. Tersusunnya basis data kemiskinan dan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jaya Wijaya. Selain itu, keberadaan program ini juga telah memberi beragam dampak positif bagi masyarakat, yaitu keberterimaan pemerintah daerah terhadap program Agroforestry yang diwujudkan melalui bantuan benih dan pencantuman di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Telah ada dampak positif dari peningkatan pendapatan masyarakat yang digunakan untuk biaya pendidikan, kebutuhan rumah tangga, dan modal usaha. Dibangunnya saluran air bersih secara swadaya di Kampung Pikei, Jaya Wijaya. Adanya peningkatan keterlibatan perempuan, pelatihan pengelolaan ekonomi rumah tangga yang membuat para perempuan mampu mengelola pendapatan tambahan dari hasil panen. Keberhasilan program Agroforestry terletak pada model pendekatan yang partisipatif dan komprehensif, meliputi optimalisasi kerjasama multipihak dengan melibatkan tokoh adat, pemda, dan gereja. Dilibatkannya mitra lokal sebagai pendamping program di lapangan, pemberian pendampingan yang berkelanjutan, pendekatan solutif berbasis kebutuhan dan permasalahan di dalam komunitas, bekerja bersama-sama dalam proses pembelajaran Agroforestry. Secara programatik, kemitraan menggunakan tenaga ahli terbaik di bidang Agroforestry dengan menggandeng IFGI, Indonesian Forestry and Governance Institute, untuk implementasi program di lapangan. Membangun Papua adalah pekerjaan rumah bersama. Keberhasilan program Agroforestry ini, meski masih di sebagian kecil wilayah Papua, menunjukkan bahwa bumi ini mampu berkembang menuju kemandirian ekonomi dan menghapus kemiskinan secara bertahap. Untuk itu, kerjasama multi pihak dengan skala yang lebih luas perlu dilakukan untuk mencapai Papua yang lebih maju dan mandiri.